Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi salam saintis Kembali lagi hari ini kita akan belajar IPA untuk kelas 7 ya Ya kita masuk bab ke 3 Kira-kira materinya apa ya Coba perhatikan disini Wah ada yang pernah masak air Nah disini dia airnya akan mendidih ya Kemudian disini ada yang pengen praktikum ya Besok kalau kita sudah di ruang lab ya Ini praktika menggunakan larutan Kemudian ada cairan H2EOS4 Atau cairan AG dan lainnya ya Kemudian disini adalah kopi ya Nah disini ada asapnya Kemudian ini berupa cairan ini padat Hal ini terkait dengan materi bab 3 Yaitu terkait materi bisa berbuat juga wujud zat Dan perubahannya serta ada unsur senyawa dan campuran Ayo kita bahasnya ya Kemudian apa itu materi Materi merupakan segala sesuatu yang menepati ruang Atau memiliki volume dan mempunyai masa Materi di alam itu ada yang zat tunggal murni Dan dapat juga berupa campuran Kalau yang zat murni itu disebut dengan zat ya Yaitu materi yang hanya tersusun dari satu nih jadi zat Kemudian kalau campuran gimana Yaitu materi yang tersusun dari dua zat atau lebih Contohnya Paku besi merupakan materi yang berupa tunggal besi saja ya Kemudian emas ya merupakan materi Air laut ya campuran dari apa Air kemudian garam dan zat lainnya Udara juga merupakan campuran ada oksigen Bisa hidrogen dan karbon dioksida Nah baik terkait dengan wujud zat ada tiga jenis Zat cair, padat, dan digas Ayo kita bahas satu persatu Materi adalah sesuatu yang mempunyai masa dan dapat menepati ruang Nah karakteristik benda berdasarkan wujudnya Wujud zat ada padat, cair, dan gas Perubahan wujud ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal Ini salah satu contoh Kayu padat ya Gas pada balon Kemudian air ya Dalam suatu botol cairan Perbedaannya apa? Misalnya padat di sini Nah di sini kan rapat sekali ya Teratur molekulnya dan rapat Kalau yang cair gimana? Di sini juga lumayan teratur Tapi agak renggang ya Kalau gas Sumpah perhatikan Di sini jelas dia sangat renggang Terus molekulnya tidak teratur Kalau gaya antarikat molekul Padat-padat orangnya kan semakin banyak Jelas kekuatannya Sangat kuat Kalau yang cair ya sedang ya Gak terlalu kuat Kemudian gaya antar molekul Karena orangnya sedikit sehingga lemah Kemudian gerakannya Molekulnya dia terbatas kan Misalnya satu kelas ada seratus orang Wah Kan selain berdesakan kan Nah kalau yang zat misalnya Pada cair itu Misalnya orangnya gak setengah ya Misalnya lima puluh orang kan Gak begitu desak-desakan Kemudian kalau gas itu santai Misalnya sekelas hanya sepuluh orang kan Bebas ya Gerakannya Bebas Kemudian bentuk dan volume Tetap jelas pada padat Kalau kamu menjatuhkan suatu kunci Dia apa? Dia kan tetap ya Volumenya Bentuknya juga tetap Misalnya disini untuk cair Bentuknya berubah sesuai tempat Misalnya Kamu ambil Air di Di botol ya Kemudian kamu pindahkan ke gelas Kira-kira gimana ya Bentuk sesuai dengan tempatnya Volumenya awalnya Seratus mili Dipindahkan juga tetap seratus Kemudian kalau yang gas itu bentuk Dan volumenya berubah Kemudian Nah ini ada perubahan wujudnya Menyublim Itu perubahan apa dari apa? Ya padat menjadi gas Kemudian kalau mengkristal Kebalikannya gas menjadi padat Kalau yang mencair berarti padat menjadi cair Kebalikannya kalau membeku cair menjadi padat Kalau yang gas menjadi cair disebut dengan mengembun Kalau yang menguap berarti cair menjadi gas Ini ya contoh pada Ya lilin Termasuk dia Bisa mencair dan Memadat untuk proses pembuatannya Ini yang memerlukan kalor ya pada merah Kalau yang melepas kalor itu yang warna putih Besok di bab kalor kalian akan bahas sendiri Adesi ya Ada adesi berarti gaya tarik menarik antar partikel yang tidak sejenis ya Misalnya pada cat yang menempel pada kayu ini kan Nah partikel cat dan partikel kayu besi terjadi gaya tarik menarik ya Atau disebut dengan adesi Kebalikannya adesi ada kohesi ya Yaitu gaya tarik menarik antar partikel yang sejenis ya Pada zat cair dalam suatu cair terdapat ikatan antar molekul zat cair yang membentuk ikatan ya Ini contohnya cat dapat menempel pada tembok karena adesi antara cat dan tembok lebih besar daripada kohesi dalam cat ya Kemudian B ini adalah tetesan daun talas ya Air talas itu contoh dari kohesi ya Ada meniskus ya ini ada meniskus yang cembung dan cekung ya Misalnya disini yang cembung ya contohnya adesi antara air dalam tabung itu yang cekung ini kan air Kebalikannya kalau yang HG itu air aksa atau minyak bisa ya Itu yang meniskus yang cembungkan benjuk seperti itu Ini ya ini penjelasannya terkait dengan ya meniskus itu ya Kemudian kapilaritas itu apa Peristiwa naiknya suatu zat cair ke lubang yang sempit ya Berarti naik misalnya ini ada pada kain ya menyerap air banyak sekali Kemudian air tanah yaitu naik ke pembeluh kayu ini misalnya kan jadi warna misalnya dikasih warna ya Ini adalah contoh-contoh dari kapilaritas Nah selanjutnya kita bahas unsur senyawa dan campuran Materi itu terbagi ada yang zat tunggal Dan campuran kalau yang tunggal itu berupa unsur dan senyawa Kalau campuran ada yang campuran homogen dan heterogen Nah unsur itu apa Yaitu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain ya Yang menjadi sederhana HG intinya berarti hanya satu ya terjadi satu Di bawahnya unsur ternyata masih ada ya unsur terkecil Dari unsur ada namanya atom Ini contohnya atom ya Nah ini unsur itu ada yang tunggal Contohnya aluminium atau besi itu kan hanya satu ya Kalau yang molekul berarti molekul unsur dia gabungan tapi yang sejenis ya Misalnya hidrogen dia kan hanya dua Terdiri dari dua hidrogen Kemudian oksigen O2 berarti O nya 2 Nitrogen ya ini Itu yang molekul Kemudian penulisan unsur gimana Misalnya Cu C nya besar U nya kecil ya Ya biasanya dia menggunakan huruf kapital ya Misalnya disana ada O Oksigen kan hanya satu berarti oksigen Misalnya karbon berarti C Hanya C ya misalnya itu Kemudian ini kalau dua Yang pertama harus C besar C nya besar U nya kecil Itu pada tembaga Ini bisa kalian lihat ya Tuh biasanya berdasarkan nama penemu ya Ini adalah contoh yang Dari unsur logam ini Ya biasanya unsur logam ini kan ini Kan ada AL ya Dua huruf biasanya ya ini Besi FN Kalsium CA Kalau yang non logam biasanya hanya satu ya Hanya satu lambangnya Yaitu oksigen O Belerang S Nitrogen N Iodin I Kan hanya satu ya Kalau dua ini ingat ya Pertama harus besar Kapital Kemudian huruf kedua adalah kecil Kemudian perbedaannya logam Itu penghantar listrik atau konduktor Kalau yang non logam itu sifatnya isolator Kalau ini ya semi jelas ya Kemudian ini mengkilap tidak mengkilap Kalau yang logam kuat disini sifatnya Kalau yang non logam Rapuponya kebalikannya ya Dapat dibengkokkan Kalau ini tidak dapat dibengkokkan Titik leleh rendah itu pada non logam Kalau yang logam itu titik lelehnya tinggi Contohnya apa? Natrium Tembaga Magnesium Itu yang logam Kalau non logam Karbon Klor Nitrogen Kalian bisa lihat pada tabel yang tadi ya Logam dan non logam Itu ada juga semi konduktor ini Ada namanya Ya Tabel periodik Ini kalau kalian besok ke SMA itu Harus lebih Mendalami Terkait dengan materi ini Ya Minimal kalian ini tahu Ini loh namanya Tabel periodik Ada helium Li Natrium dan lainnya Kalian bisa besok SMA lebih mendalam Kemudian senyawa itu Apa kumpulan dari Unsur Kalau unsur kan hanya satu Berarti senyawa itu gabungannya Disebut dengan Senyawa Misalnya ada Air Air terdiri dari apa? Dua atom H H nya kan dua H itu apa? Hidrogen O nya adalah oksigen Ya Ini Kemudian karbon dioksida CO2 Ya Satu C nya kan hanya satu Berarti satu karbon Dan Dua O nya adalah oksigen Itu ya Kalian bisa baca Amonia N nya satu Tiga H Nitrogen dan hidrogen Gampang ya Kemudian sifatnya Senyawa Ya terdiri bentuk dari Unsur atau lebih Ya melalui reaksi kimia Melalui perbandingan tetap Sifat yang berbeda dengan unsur penyusunnya Ya Dapat diurikan menjadi unsur-unsur Melalui reaksi kimia Ada senyawa organik ya Yang mengandung unsur C C itu apa? Karbon Kecuali karbida dan karbonat Nah ini ya Asam cuka CH3COH Gula pasir C12H22O1 Misalnya ini Kebalikannya Ada juga senyawa organik ya Tidak mengandung unsur C Atau karbon Contohnya Pasir Garamija Atau Na Cl Natrium Klorida Campuran itu apa? Matrik tersusun dari Dua zat atau lebih ya Tetapi masih sifat zat penyusunnya Tersusun atas dua zat atau lebih Miliki sifat seperti penyusunnya Tidak memiliki komposisi stop dan Zat penyusun dapat dipisahkan dengan Secara fisika Contohnya yang Dua jenis unsur lebih ada O2 H2 Ya Kalau yang dua jenis senyawa lebih ya Campuran ada CO dan H2O misalnya Kalau yang unsur dan senyawa Misalnya O2 dan H2O Ada tersusun gas ya Sifat zat penyusunnya Ada gas dan gas ya Ada ya padat dengan padat Ini kuningan contohnya Ada zat padat dengan cair homogen dan Heterogen ya Kemudian campuran homogen itu Sifatnya gimana? Ciri-cirinya Ada namanya Zat padat fungsi sebagai Solute Artinya solute itu apa? Zat terlarut Kebalikannya Zat cair yang berfungsi sebagai Pelarut disebut dengan Solven Dengan ukurannya tidak Jauh beda Sifatnya bening tembus cahaya Homogen ya Berarti dia ya Ya Itu sifatnya gitu Contohnya Air dengan alkohol Air dengan sirup Dia kan terang ya Atau dia bening Campuran homogen Campuran homogen disebut dengan Apa biasanya? Larutan Larutan gula pasir Itu ya Pasir kan Biasanya gitu ya Kemudian heterogen Berarti dia Jelas heterogen Berarti berbeda Jenis ya Keruh dan tidak Tembus cahaya Misalnya bawahnya ada Kopi misalnya gitu ya Nah ini contohnya ada Dua jenis heterogen Suspensi Ya Pasir dalam air Koloid Nah misalnya susu darah Dan asap Itu heterogen Nah ini ya Ini campuran pengertiannya Larutan koli dan suspensi Ya Nah baik Demikian tadi Mengenai pembelajaran hari ini Terkait dengan Ya Materi Dan perubahannya ya Ada wujud zat Gasair Dan padat Kemudian ada unsur Senyawa dan Ya Campuran Dengar tadi pembelajaran ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh